Sampai jumpa di video selanjutnya atau tidaknya air sungai tersebut untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pihak perusahaan mengikuti SOP yang memang istilahnya berlaku baik dari perhubungan atau pol air ataupun instansi lainnya. Sementara itu, PT Intim Putra Perkasa terus melakukan pembersihan pada lokasi sungai yang tercemar dengan tumpahan minyak dari salah satu kapal mereka beberapa pekan lalu. Mereka berkomitmen untuk bertanggung jawab dan mengganti rugi jika ada warga yang mengalami kerugian. Pembersihan itu dengan cara mengikat cacaran minyak dengan menebar eceng gondok atau ilung ke sungai yang tercemar seperti sungai awang dan alalak. Untuk melakukan pembersihan itu, mereka juga mengoperasionalkan kapal klotok untuk menebar ilung dan mengangkatnya kembali. Jika ada warga yang merasa dirugikan dengan cacaran minyak hitam itu, pihak perusahaan pun siap untuk bertanggung jawab dengan mengganti kerugian. Selain itu, adanya beberapa tanaman yang juga terkena cacaran minyak hitam itu juga akan ditebang sebagian agar tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang ada di pinggir sungai. Kita akan mempercepat, ini kan 6 kelotok kita siapkan mulai kemarin, ini sudah hampir 10 hari, kontinu, dan besok kita nambah orang lagi untuk yang di samping-samping kita tebas-tebasin kan. Kita nebur sekitar 8 kelotok. Artinya tumbuhan-tumbuhan yang hitam kita potong. Dibersihkan supaya tidak ada lagi yang kotor-kotor gitu. Lanjutannya sampai kapan gini di bawah? Sampai bersih, Pak. Artinya secepat mungkin. Secepat mungkin. Dan kalau ada keluhan masyarakat, kita siap bertanggung jawab, apa yang misalnya kerugian apapun, kita siap bertanggung jawab. Sementara menurut pihak perusahaan, sedikitnya ada 3-5 ton minyak hitam yang diduga tumpah ke sungai dan berdampak ke beberapa sungai di Banjarmasin dan juga Kabupaten Baritokwala. Tim Liputan Duta TV, Banjarmasin.